Intro Antrian atau masa tunggu ibadah haji di Indonesia saat ini mencapai 55 tahun. Hal tersebut disebabkan lantaran adanya pengurangan kota jamaah haji oleh pemerintah Arab Saudi. Direktur Bina Umrah dan haji khusus Ditjen PHU Kemenak RI Nur Arifin mengatakan biasanya Indonesia mendapatkan kota sebanyak 221 ribu jamaah atau sekitar 10 persen dari data penduduk. Sedangkan pada tahun 2022, kota haji yang diizinkan oleh Arab Saudi untuk Indonesia hanya sekitar 100 ribuan. Adanya perubahan pemberian kota sebelum dan setelah pandemi ini tentunya mengakibatkan antrian haji menjadi semakin panjang. Jika dibagi sesuai dengan kota normal sebanyak 221 ribu, maka masa tunggu ibadah haji rata-rata 25 tahun secara nasional. Namun dikarenakan terjadinya perubahan yakni 5,5 juta pendaftar dibagi dengan kota jamaah haji tahun 2022, maka jumlah antrian ibadah haji saat ini mencapai 55 tahun. Panjangnya masa tunggu ibadah haji ini dikarenakan adanya pengurangan kota jamaah haji yang diberangkatkan. Selain itu, usia para jamaah haji juga turut dibatasi yakni paling tinggi berumur 65 tahun. Farah Devanti, GoTV News, melaporkan.